Halo guys, welcome back to my channel dan balik lagi bersama gue di channel Yusuf Natan yang pastinya akan update-an terbaru seputar tentang permasalahan Facebook nah oke di kesempatan kali ini gue akan membuatkan tutorial terbaru lagi yaitu cara mengatasi akun Facebook yang dibajak ataupun dihack dan semuanya sudah diganti nah jadi buat teman-teman akun Facebooknya itu seperti ini dari gmail nomor dan kata sandi semuanya sudah diganti silakan teman-teman ikuti tutorial ini coba step by stepnya dan coba di akun Facebook yang dibajak kalian masing-masing nah oke disini tambah berlama-lama untuk langkah pertama disini langsung saja silakan teman-teman buka saja untuk aplikasi Facebooknya nah disini saya menggunakan Facebook lead ya terserah kalian menggunakan Facebookan ampun intinya bisa masuk ke dalam akun Facebook nah disini ketika sudah seperti ini disini kan di bagian atas ini ada menu pencarian tuh ya nah disini kalian klik saja di bagian menu pencarian pencarian terus disini kalian ketikan saja nama dari akun Facebooknya nah disini kita cari nah ini adalah akun Facebook teman saya dia bilang katanya itu dibajak dari gmail nomor dan kata sandi semuanya sudah diganti nah disini gimana sih Bang caranya kalian ikuti saja tutorial ini sampai akhir nah disini kan di bagian kirim pesan ini ada titik tiga tuh ya nah disini kalian klik terus disini ada opsi salin tautan ke profil nah disini kalian salin saja salin tautan ke profil terus disini kalian tempelkan saja ke dalam notepad nah disini saya menggunakan notepad terserah kalian mau menggunakan w ataupun yang lainnya intinya bisa menempelkan teks nah ketika sudah seperti ini disini langsung saja saya tempelkan nah ketika sudah selesai di step ini untuk step kedua disini silahkan kalian buka saja untuk aplikasi Google Chrome nah disini saya menggunakan Google Chrome ya nah disini langsung saja saya klik terus ketika sudah masuk di bagian sini disini kalian ketikkan saja mttfb seperti ini nah disini kita masuk ke paling atas ataupun mttfb.com nah ketika sudah masuk di bagian portal awal sini di bagian bawah ini kan ada tulisan tuh ya temukan akun anda kalian klik terus disini silahkan teman-teman cari saja cari berdasarkan email atau nama anda yang bawah ini terus disini ketikan saja nama dari akun Facebooknya yang dibajak nah oke disini kita cari nah disini dapat teman-teman lihat tuh ya Nah disini untuk opsinya itu kita juga sudah tidak ada tuh ya Nah sini kirim ke WhatsApp itupun kodenya itu dikirim ke WhatsApp orang dan disini kalian harus kerisut di bagian sini dan disini ketika kita coba cara lain ternyata ini opsinya banyak sekali itu ya tuh dan ini juga sama sekali bukan milik kita nah sini langsung saja kalian juga screenshot di bagian sini nah disini kan kita sudah mendapatkan dua screenshot ya Nah disini untuk langkah selanjutnya kalian masuk kembali ke bagian Facebook lead terus disini kalian back sampai ke portal awal beranda nah ketika sudah masuk di bagian sini di bagian t3 ini karena ada strip tiga tuh ya Nah disini kalian klik saja disini terus ketika sudah masuk di bagian sini kalian Scroll ke bawah sampai menemukan opsi laporan nah ini opsi laporan dan disini kalian klik terus disini kalian klik lanjutkan kalian sertakan laporan next-next aja nah ketika sudah masuk di bagian sini di sini kalian Scroll ke bawah sampai menemukan login nah yang ini ya langsung saja kalian klik Nah terus disini kita disuruh menyertakan penjelasan dan tambahkan gambar nah ini kita menggunakan cara banding ya karena ini cara yang paling ampuh di bagian penjelasan sini di sini kalian sertakan saja kata-kata seperti saya buatkan ini terserah mau buat sendiri atau mengikuti saya intinya baik dan sopan dan disini Selamat pagi kepada pihak Facebook disini saya mengalami masalah saat masuk akun Facebook saya yang telah login dan disalahgunakan oleh orang lain mohon konfirmasi akun Facebook saya menggunakan Gmail sebelumnya nah disini jangan lupa kalian sertakan link dari akun Facebooknya terus disini kalian sertakan saja alamat Gmail sebelumnya dan kata sandi sebelumnya nah ketika sudah seperti ini disini kalian salin aja semuanya kalian selek al nah disini kita salin copy terus disini kita tempelkan di bagian sini nah ketika sudah seperti ini disini kita klik saja tambahkan gambar dan disini kalian sertakan saja dua screenshot yang tadi oke nah disini kita sertakan satu dan kita juga sertakan lagi yang kedua nah ketika sudah seperti ini disini kalian klik saja tombol kirim dan disini selesai itu ya terima kasih telah memberitahu kami disini untuk langkah selanjutnya disini kalian back saja dan kalian pantau di Gmail sebelumnya ntar pasti akan dikirim notif oleh pihak Facebook jika kalian menyertakan datanya itu benar intinya dari link Gmail dan kata sandi kalian benar dan ketika kalian banding akan muncul seperti ini nah disini kalian klik kembali ke akun anda dan akun kalian bisa berhasil oke mungkin cukup sekian tutorialnya silahkan teman-teman ikuti step by stepnya jangan sampai salah ikuti awal sampai akhir semoga video ini membantu jangan lupa subscribe dan see you next video selamat menikmati